Halo sahabat Nova, siapa sih yang tak ingin tampil lebih mudah? Nah sahabat Nova jangan khawatir, sahabat Nova bisa gunakan makeup untuk bisa tampil lebih mudah. Kali ini Nova akan berikan tips makeup agar sahabat Nova tampak lebih mudah. Seperti apa ya sahabat Nova? Tapi sebelum itu like dulu ya video ini serta subscribe youtube channel Nova supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Untuk tampil lebih mudah, sahabat Nova bisa menggunakan makeup. Nah kali ini Nova akan berikan nih sahabat Nova ada beberapa bagian wajah yang patut sahabat Nova perhatikan agar bisa tampil lebih mudah. Yang pertama, bagian wajah. Saat di bagian wajah, sahabat Nova bisa pakai bebek krim untuk tampilan lebih alami sebagai foundation dan hindari dasar terlalu matte ya. Yang kedua, gunakan dengan tipis. Caranya cukup aplikasikan BB krim di punggung tangan lalu tepuk-tepuk ke wajah. Sahabat Nova juga bisa meratakannya dengan spons. Lalu sahabat Nova bisa gunakan bedak tabur yang diaplikasikan menggunakan kuas. Yang kedua, pada bagian alis. Ketika pada bagian alis, sahabat Nova buatlah alis cenderung datar. Hindari membuat alis terlalu panjang ya sahabat Nova. Tak perlu pakai concealer untuk merapikan tepi alis. Sahabat Nova bisa pilih pensil alis warna coklat atau abu-abu sehingga sahabat Nova bisa tampak lebih mudah. Bagian selanjutnya yang penting untuk sahabat Nova perhatikan juga adalah pipi. Di bagian pipi, sahabat Nova bisa aplikasikan blush on di tengah pipi. Lalu pakai warna pink atau peach yang tidak terlalu menyala sehingga sahabat Nova bisa terlihat lebih mudah. Pada bagian mata, pilih eyeshadow warna alami saja ya sahabat Nova seperti warna coklat. Dan tidak perlu memakai eyeliner agar sahabat Nova tampak natural dan tampak lebih mudah. Pada bagian bibir, sahabat Nova bisa pilih warna merah muda yang cerah misalnya pink atau peach. Tidak perlu memakai lip liner dan sahabat Nova lebih baik pakai pewarna bibir semi glossy daripada matte untuk efek lebih segar. Nah sahabat Nova jika ingin membaca ini lebih lanjut, sahabat Nova bisa cek di Nova ID atau di tablet Nova. Sahabat Nova juga jangan lupa untuk like video ini serta subscribe youtube channel Nova dan bunyikan lonceng notifikasi agar sahabat Nova tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!